Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Di sini, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Inilah aksi yang disebut the power of emak-emak. Tanpa takut, puluhan emak-emak warga kampung Karanggetak, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggerbak sebuah toko kosmetik yang kerap menjual obat-obatan terlarang jenis eksimer ke kalangan anak-anak usia belasan tahun. Dalam aksinya ini, puluhan emak-emak kemudian menggeledah toko dan mendapatkan belasan paket obat eksimer siap jual. Usai menemukan obat itu, emak-emak kian garang. Sang penjual pun digelandang ke rumah kepala desa. Setiba di rumah kepala desa, ketiga pelaku langsung menjadi bulan-bulanan emak-emak. Wajar saja, emak-emak ini tertumpah emosi. Itu lantaran kesal karena beberapa kali diusir pemilik toko masih saja berjualan di wilayahnya. Mereka juga mengaku sering melaporkannya ke polisi dan aparat desa. Namun, petugas kerap beralasan, belum melakukan penindakan karena belum ada barang bukti. Di saat saya datangin, dia lagi nyantai-nantai. Mungkin dia menunggu pembeli. Saya datang, dia pun kaget. Saya marah-marahin. Abang ini dagang bukan cuma embodi. Abang dagang ini kasus, kata saya, kasus obat. Gitu ya. Lepas saya masuk, digerebek tuh sama ibu-ibu. Di geredang, buktinya ada. Saya udah lapor ke Bapak Lura, udah lapor ke penggawai. Ini cara satu yang paling ini, udah kumpulin ibu-ibu. Gerebek ini. Kalau digerebek, baru bisa ada penggawai. Polisi, penggawai bisa membantu. Biar ada buktinya. Saya udah dapetin bukti, Pak, di sini. Saat para pelaku dibawa ke Mapolsek Tambelang, emak-emak ini pun ikut mengawalnya. Karena mereka sudah tak percaya para pelaku akan diproses hukum. Demikian laporan Suryo Daryono dari Bekasi, Jawa Barat.